Bentar lagi di Korea bakal ada semacam Expo Festival Dan saat itu bakal ada banyak produk Korea yang kualitasnya tinggi Dan sebelum ada festival itu Saya sudah dikirim produk dari festival sana Terima kasih ya terima kasih nama festival itu Nama Expo Korea Grand Sourcing Fair Oke kalau begitu kita mulai ya unboxing bareng Produk pertama Kuele Oke kita coba membaksinya Kalian ini kelihatannya apa? Kelihatannya di dalam ada tas kan? Tapi ternyata ini beda Wow ini canggih banget kalian coba lihat ya Jadi jika buka tas ini Ini menjadi tas Ini bukan kantong plastik Ini menjadi tas ya Oh Beneran Kayak gini Jika kalian gak usah bawa tas besar kayak gini Bisa simpan Gini Wow Jadi koper Betul Serius ini bagus banget Jadi Saat liburan Tak kunyat Atau terlalu banyak barang-barang kan Jadi Jika Liburan Bawa ini Sampai jalan-jalan Jika Berbelanja terlalu banyak Langsung membuka ini Dan bikin tas baru Kayak gini Bisa merasa gak ini sangat ringan kayak gini Jadi Kadang Di Indonesia Seri hujan kan? Ko L Le Ingat ya Di Shopee gak ada katanya Tadaa Produk Paju Kalian sangat tertarik sama K-Fashion kan? Paju Korea Bangga semuanya Yang baru masuk Saya lagi jelasin Empaksing Produk Korea Dan Paju ini sangat tradisional Juga Sangat Murdem Dan Tradisional juga Karena apa? Coba lihat ya Kalau lihat lebih detail Pernah lihat Enggak? Pernah lihat Paju kayak gini Betul Ini Paju tradisional Korea Sangat Mirip Lain disini Agak bedakan Lainnya Jadi Jika memakai ini Berasa Hambuk Juga Paju tradisional Korea Kejualan Oh ya Tenang Kali ini Saya mempaksing Untuk promosiin Produk Korea Yang kualitas tinggi Bentar ya Jika kalian Pengen beli produk sini Oke Kelihatan kan QR Code Disini Kelihatan Boleh coba ke Websitenya Untuk cari tahu Harga baju Disini Dan ini Lucu gak? Katanya Baju tradisional Korea Tapi kok Ada karakter Imut kayak gini Imut kan? Dan Kalau kita lihat lebih detail Coba lihat ya Karakternya Memakai baju apa? Baju tradisional Korea Kayak gini Lucu Sebenarnya Menurut saya Lucu banget Teman-teman Disekitar saya Saya pun bilang Oh ini lucu ya Lucu Imut Ya semuanya bilang Imut banget Lalu Sam Ini ekopek biasa kan? Kok kelihatannya ekopek biasa saja? Mana nih? Ini Masa ini ekopek biasa? Coba lihat di depan Kayak gini Masa ini ekopek biasa? Bukan kalian Ini apa? Betul Ini kayak baju kan? Jika lihat lebih detail Baju ini Oh bukan baju Tasi ini kayak baju banget Yang tradisional Bisa simpan barang-barang disini Bentar ya saya Terlanjang dulu Terlanjang Jangan keluar dari sini ya Halo semuanya Tetapi Oh ya ternyata ini terlalu Sempit Ternyata baru-baru ini Oh saya Baru olahraga Ini agak sempit Pokoknya Lain disini Agak tradisional kan? Bau tradisional Oh ya hati-hati Hati-hati kalian Karakter ini ternyata lebih imut kan? Lebih lucu Kurang otot Masa dibilang kurang otot? Mana nih? Ya ternyata kurang otot juga saya Kurang otot juga Saya mengerti Oke selanjutnya Ini produk dari Love Champ Kira-kira Ada apa ya Tolong sini Kosong ya Tidak kosong kalian Saya juga baru pertama kali Buka ini Oh Kelihatan enggak? Ya betul Bisa enggak? Bisa merasa tekstur Ya kayak gini Teksturnya Ini hitam Emang hitam Tetapi Bukan hitam biasa Ini apa? Emang bagi saya yang cowok ini agak aneh Emang saya tidak bisa bawa ini Kemana pun saya tidak bisa Ternyata Ternyata bisa lepas kayak gini Jadi ini bisa dipisah Coba dipakai opa Bagus banget Tas hebat Opa Itu tasnya dijual di Indonesia enggak? Oke Coba memakai QR code disini Ada kan sini QR code kayak gini Made in Korea Love Champ Tanpa pernah dipilih Merek bagus Dari pemerintah Korea Juga Kalau lihat di dalam Cahitannya sangat bersih Kelihatan cahitannya Nah Saya sebagai owner online shop juga Saya punya online shop juga Namanya Jungdae Shop Kadang Saya menemukan Toko Indonesia Atau toko Cina Yang cahitannya tidak baik Tetapi kalau produk kayak gini Made in Korea Cahitan Seharusnya Paling mantap Cahitannya sangat teliti Dan tebal Makanya sangat Kuat Made in Korea Dan ini yang paling penting kayaknya Made in Korea Sebenarnya Ini alasan kita membeli Barang-barang Korea Kan ada tulisan Made in Korea Selanjutnya Ada barang Upa-upa With food Sam Ini Kok apa ya? Kaos kaki? Tapi Sam Kaos kaki Di Indonesia juga ada Sam Gimana nih Gak usah beli Kaos kaki dari Korea Tapi tahu gak? Rata-rata Jika orang Indonesia Wisata ke Korea Mereka beli Oleh-oleh apa? Oleh-oleh Kaos kaki Kan? Karena kaos kaki Korea Made in Korea Emang kualitas Tinggi Di Indonesia Emang Ada Ada kaos kaki Tetapi Kalau ini Bukan kaos kaki biasa Sam Kalau gitu Bedanya apa? Sama kaos kaki biasa Oke ini Kaos kaki biasa Tarik sis Mana nih Disini pun Tarik sis Masa Sekarang saya nyanyi tangdut Oke ini Kaos kaki biasa Yang bisa dilihat di Indonesia juga Ini Made in Korea juga Makanya Sangat bagus Tetapi sayang sekali Kaos kaki kayak Oh ya Kayaknya ini Terlalu kotor Gak bau Gak bau Gak Tapi Kaos kaki kayak gini Cuman Sangat muruni kan Polos saja Tetapi Kalau kaos kaki Kayak Gini Tari Wee Food Made in Korea Ini Ada Karet Kenapa ya? Kenapa Sam? Saya coba pakai di Tangan dulu Jadi jika memakai Kaos kaki ini Misalnya Ini pun Tidak licin Kayak gini Jika berlari Misalnya Kalian suka Suka berolahraga kan Misalnya Sepak bola Kalau begitu Suka jatok Jika Kaos kakinya terlalu licin Tapi kalau memakai Kaos kaki kayak gini Tidak licin Tidak jatok Ini sangat bagus Karena Coba lihat ya Di atas Biasa Di tengah Teksturnya beda Kenapa Kenapa Teksturnya beda Ada lubang kan Lubang kecil Biar Lebih Santai Kakinya Bisa Bisa istirahat Bisa bernapas Dari sini Kadang Jika kaos kaki Terlalu debel Tidak bisa bernapas kan Makanya Perlu Memakai ini juga Lalu Perlu ada Ini Biar Memegang kaki lebih keras Tengah disini Kayak gini Lalu Sini Ada Lubang kayak gini lagi Biar Bisa bernapas Santai Gitu Lalu Sini Beda lagi Ajoshi Makin tampan Tapi Kenapa ya Kenapa harus disebut Ajoshi Masa Katanya Makin tampan Tapi kok Dibilang Ajoshi Ajoshi Oke Kalau begitu Hari ini sampai Sini Ketemu di live Selanjutnya Annyeong Jang Jang Sini